Kepolusian Resort Dogiai, Papua Tengah masih menyelidiki terbakarnya Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, di Kampung Ekimandida, Kabupaten Dogiai, Senin kemarin. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kelompok mana yang bertindak anarkistis, melakukan pembakaran. Misalkan siapapun itu, itu kan sarana pemerintah dalam rangka untuk mempermudah jalannya ke pemerintahan termasuk berkaitan lain-lain. Contoh beberapa waktu yang lalu juga pembakaran berkaitan apa yang dia ugini. Itu banyak sarana-saran pemerintah, pendidikan, sampai kesehatan juga dibakar. Kalau itu terus terjadi bagaimana pemerintahan itu berjalan, jadi pasti tidak bisa berjalan dengan maksimal. Yang ada saja tidak maksimal, ada dari tentu yang memang sudah memaksimalkan diri dengan sarana-parasarana yang ada. Tapi ini kan sarana-parasarana ada, malah dibakar. Nanti saya yakin masyarakat sendiri yang susah. Kalau sudah masyarakat yang susah, nanti terakhir-terakhirnya pemerintah tidak memperhatikan. Padahal perhatian pemerintah terhadap Papua ini sangat besar. Ramdhani menghimpau warga tidak terprovokasi dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Sebelumnya pada 31 Juli terjadi kebakaran 8 rumah dan 2 bangunan kantor pemerintahan Kabupaten Dogiai di Kampung Kimupigi. Dari Dogiai, Papua Tengah, Hendra melaporkan.